bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan yang saya konsumsi ini adalah kolak labu kuning sebuah tanaman yang banyak tumbuh di pekarengan rumah labu kuning ini merupakan salah satu tanaman yang manfaatnya cukup besar bagi kesehatan tubuh kita diantaranya menyehatkan jantung kemudian mengurangi kolesterol memperkuat daya tahan tubuh selain itu juga mencegah infeksi kemudian kandungan vitamin A nya juga bisa menyehatkan untuk pandangan mata kita untuk mata kita maksud saya dan memperbaiki gigi nah labu kuning ini bisa diolah dalam berbagai macam bentuk makanan diantaranya adalah kolak kemudian dan bentuk jajanan yang lain yang paling sederhana adalah dikukus terutama bagi mereka yang menghindari santan atau menghindari campuran-campuran yang mengandung banyak kolesterol nah dengan dikukus saja sudah sudah bisa dikonsumsi dan rasanya cukup enggak nah buah labu kuning ini sekarang sudah mulai mahal karena apa karena memang banyak yang apa yang tidak menanam bibitnya karena dianggap mengotori pekarangan tapi bagi saya menanam labu kuning ini bisa dilakukan di belakang rumah sehingga tidak mengotori pandangan nah saya menganjurkan teman-teman sekalian untuk menanam buah labu kuning karena memang manfaatnya yang cukup besar kemudian bagi yang menghindari santan bisa dimasak dalam bentuk jajanan yang lain misalnya seperti puding atau dikukus itu saja mungkin silahkan like komen dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih